Belajar Bahasa Arab bersama Umi Nurul AMM Asyik mudah menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marahman Wahai generasi emas Indonesia Bersama Umi Nurul Belajar Bahasa Arab AMM Asyik mudah menyenangkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada video kali ini Kita akan bersama-sama membahas soal-soal Dalam rangka Aku Siap UM Ujian Madrasah Bahasa Arab kelas 6 Ya lah ku, menu ujian madrasah kelas 6 Nanti ada beberapa soal materi kelas 4 Kemudian materi kelas 5 Dan materi kelas 6 Sebelumnya mari kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Sekali lagi anakku bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Berilah tanda silang pada huruf alif Ba, jim atau gal Untuk jawaban yang paling benar Yang pertama Materi dari kelas 4 Man huwa iya omad Hua titik-titik Doktor Bahasa Arabnya Alif mudahrisun Ba, tobibun Jim muhandisun Dan muhandisun Ya dokter Bahasa Arabnya apa anakku Iya Tobibun Berikutnya Ismi Faltimantun Ana Titik-titik Siswi Bahasa Arabnya apa? Siswi Berarti dia seorang perempuan Ingat anakku Perempuan Jirinya memiliki tun Kita cari di alif bakjindal Yang memiliki tun Apakah alif jindiun Bak tayarun Dan syurpiun Dan tan Til midhatun Ya mana anakku? Ya sahih Til midhatun Hada mudarrisun Hada mudarrisun Titik-titik Yadhabu ilal madrosa Hada mudarris Mudarris adalah mudakar Atau laki-laki Ini pak guru Titik-titik pergi ke sekolah Yang mana jawabannya? Apakah alif ia? Bak huwa Jibana Dan nahnu Ya jawabannya adalah huwa Kita artikan secara komplit Ini pak guru Dia pergi ke sekolah Kita lanjutkan masih di materi kelas 4 Tilka faridatun Tilka faridatun Titik-titik Bilfas de robie Bilfas de robie Manakah yang tepat? Faridah Faridatun adalah Perempuan Mu'anad Jangan ciri tun Di situ Nama perempuan Apakah Hiya Atau huwa Atau ana Atau nahnu Mana anakku yang tepat? Di situ ada 4 Ada salah satu ciri dari domil perempuan Hiya Hiya Itu faridat Hiya Dia Bilfas de robie Dia kelas 4 Dia murid kelas 4 maksudnya Berikutnya Titik-titik hindun Hiya mumar ridah Titik-titik hindun Hiya mumar ridah Hindun dia mumar ridah Apa anakku? Ini adalah Salah satu profesi Mumar ridah Perawat Ya dia adalah Perawat Mumar ridah Dan perawat perempuan Manakah yang paling tepat? Apakah Alif Laliqa Ba'buah Cintilka Telhala Iya yang tepat adalah Tilka Ingat anakku Materi tentang Domil Mutasil Dan Domil Mutasil Ini adalah materi kelas 4 Mutasil adalah Domil Besambung Dan Munfasil adalah Domil yang terpisah Tilka Hindun Hiya mumar ridah Hiya mumar ridah Itu adalah Domil Munfasil Yang terpisah Berikutnya Hal Uthman Mumar ridun Hal Uthman Mumar ridun Naam Nutah-nutah Titik-titik Mumar ridun Apakah Uthman Apakah Uthman Seorang perawat Ya Titik-titik Perawat Mana yang tepat Domil yang tepat Apakah Alif Ia Ba'buah Cim-anam Delnahnu Apakah Ia dia perempuan Ba'buah Dia laki-laki Cim-anam Saya Atau Delnahnu Kami Mana anakku Usman Laki-laki Yahua Kita artikan Apakah Usman Seorang perawat Ia dia Seorang perawat Berikutnya Hal Antitilmizatun Hal Antitilmizatun La Ana Apakah Kamu Seorang Murid Perempuan Tilmizatun Apakah Kamu Seorang Murid Perempuan La Tidak Ana Saya Nah Berarti Kalau Soalnya Adalah Jawaban Yang La Atau Tidak Soal Dan Jawaban Harus Berbanding Atau Terbalik Kita cari Disitu Apakah Alif Mudar Satun Atau Bak Tobihun Atau Jim Muhandisun Atau Dal Muat Ya Anakku Disitu Tilmizatun Punya Tun Berarti Kita nanti Juga Harus Mencari Jawabannya Walaupun Antonim Atau Kebalikannya Juga Memiliki Tun Yang Mana Anakku Ia Alif Mudar Satun Apakah Kamu Seorang Murid Perempuan Lah Tidak Anak Mudar Satun Saya Seorang Guru Ini masih materi Kelas 4 Berikutnya Halih Halih Ummi Halih Ummi Titik Titik Mu'anlimah Mu'anlimah Ini ibuku Titik Titik Mu'anlimah Pengajar Guru Atau Dosen Apakah Alif Hual Bah Hia Jim Hadha Dan Dalika Anakku Kira-kira yang tepat Ia Jawabannya Adalah Hia Kita Terjemahkan Ini ibuku Dia Seorang Pengajar Halih Ummi Berikutnya Tilka Jeddati Tilka Jeddati Hia Titik Titik Tilka Jeddati Hia Titik Ingat Disitu Ada Jeddatun Jeddati Berarti Dia Adalah Penganggunya Perempuan Atau Mu'anlimah Berarti Apakah Tobibun Atau Bak Mudarisun Atau Cim Falahatun Atau Daruhandisatun Iya Jawabannya Adalah Falahatun Ingat Jeddati Jeddatun Nanti Juga Bersambung Dengan Tun Falahatun Profesinya Memiliki Kata Tun Berarti Artinya Bu Petani Ini Nenekku Dia Seorang Petani Perempuan Berikutnya Titik Titik Akra'ul Quran Mohon maaf Yang tadi Jawabannya Falah Berikutnya Akra'ul Quran Filmasjidi Saya Membaca Al-Quran Di masjid Mana Amir yang tepat Apakah Anta Anti Ana Atau Hua Jawabannya Adalah Ana Saya Sedang Membaca Al-Quran Di dalam Masjid Berikutnya Titik-titik Yaknusu Urfatal Julus Yaknusu Tata kerja Menyapu Menyapu Ruang tamu Apakah Alif Fatimah Atau Bak Ali Atau Jim Latifah Atau Dan Zainab Yaknusu Itu adalah Biil Mutori Bersambung Dengan Demir Laki-laki Nama Laki-laki Siapakah Dari Alif Bakjim Dari Laki-laki Iya Disitu Ada Ali Ali Adalah Bersambung Dengan Yaknusu Kita artikan Ali Sedang Menyapung Ruang Tamu Nah Selanjutnya Ini Materi Kelas 5 Di hurufat Nau Di hurufat Nau Di hurufat Nau Ahmad Apakah Alif Aina Bakman Jimada Dal Min Aina Kita artikan Di ruang tamu Di ruang tamu Ada Ahmad Nah Disitu ada Ahmad Berarti Ada orang Menanyakan orang Menggunakan apa Apakah Aina Dimana Atau Siapa Jimada Atau Dalamin Aina Ya Anakku Menggunakan apa Untuk menanyakan Orang Iyaman Artinya Siapa Kita terjemahkan Siapa Yang ada di ruang tamu Di ruang tamu Ada Ahmad Ya Berikutnya Halda Baitun Jamilun Ini rumah yang bagus Halvihi Matbahun Halvihi Matbah Apakah Di dalamnya Ada japur Ini rumah yang bagus Apakah Di dalamnya Ada japur Noam Ya Fihi Titik-titik Ya Di dalam rumah Ada apa Berarti Kalau iya Antara soal Dan jawaban Harus sama Harus sesuai Apakah Alif Murfadun Naum Atau Ba Murfadun Istigbal Atau Jimat Bahun Dan Murfadun Mulai Karoh Ya Anakku Yang mana Ya Jawabannya Adalah Matbahun Ini rumah Yang indah Apakah Apakah Di dalam rumah Ada japur Iya Di dalam rumah Ada japur Berikutnya Nah Ini adalah Soal Tentang Muktadak Khobar Kemudian dipindah Ke Khobar Muktadak Muakhor Untuk pengerjaannya Di tengah-tengah Itu ada gambar Nah Itu ada meja Di atas meja Ada buku-buku Kita bahasa Buku-buku Adalah Al-Kutubu Kalau satu buku Al-Kitabu Al-Maktabi Di atas meja Nah Al-Kutubu Al-Maktabi Buku-buku itu Di atas meja Ini bentuk Muktada Khobar Muktada Jirinya Ada Al-Di depan Kita rubah Ke Khobar Mukot Dan Muktada Muakhor Al-Maktabi Al-Kutubu Menjadi Ah Kutubun Al-Maktabi Kutubun Kita terjemahkan Di atas meja Ada buku-buku Nah Berikutnya Kita lihat Ada gambar apa itu Anakku Ya Di atas meja itu Ada printer Di sebelahnya Ada Komputer Janibat Tobiah Titik-titik Janibat Tobiah Di samping Tobiah Printer Apa di samping Printer tadi Komputer Bahasa Arabnya Hasubun Karena menjadi Muktada Khobar Hasubun Menjadi Al-Hasubu Jari Batobiah Al-Hasubu Jari Batobiah Komputer itu Di samping Printer Mari anakku Bentuk Muktada Khobar ini Kita pindah Ke pola Khobar Mukot Dan Muktada Muakhor Al-Hasubu Jari Jari Batobiah Menjadi Jari Batobiah Menjadi Apa Hasubun Iya Hasubun Jari Batobiah Hasubun Di samping Printer Ada Komputer Pahim Pahim Silahkan Nanti Dibuka Kembali Ini adalah Materi Dari Kelas 5 Nah Masih Di kelas 5 Halda Baidi Ini rumahku Fihi Di dalamnya Ada A Arikah Sofa Bak Misbah Lampu Jim Murapun Kamar-kamar Dalmintodah Meja Umi Itu semuanya Betul Ada di dalam rumah Semuanya Mari kita cari Yang paling tepat Kira-kira Di dalam kamar Itu ada Apa saja Iya Ada Kamar-kamar Hurapun Hurapun Adalah jamaah Dari Hurfatun Berikutnya Hurfatun Naumi Titik-titik Ini mencari Naat Atau kata sifat Hurfatun Mau punya itun Kita cari Kata sifatnya Yang memiliki Tun Takmar putoh Alif Was Yaun Luas Bak Jami Dun Indah Jimnali Pun bersih Dal Nali Fatun Bersih Nah Disitu Karena Dalam soal Ada tun Hurfatun Berarti kata sifatnya Juga yang memiliki Tun Mana anak Lu Alif Jimnal Iya Nali Fatun Berikutnya Mada Fibur Fatin Nau Mada Fibur Fatin Nau Apakah Yang ada Di ruang Tidur Di kamar Tidur Fih Titik-titik Apa anakku Yang biasa ada di kamar tidur Alif Kolamun Bak Sarirun Cimsa Atun Dan Daftarun Kolamun Adalah Ballpoint Sarirun Tempat tidur Cimsa Atun Adalah Jam Dan Adalah Daftarun Yang mana Yang mana Kira-kira Jawabannya adalah Bak Sarirun Sarirun Tempat tidur Masih ada lagi Tutup semangat Anakku Untuk persiapan Bujian Madrasah Mapel Bahasa Arab Kelas 6 Al-Baitun Kabirun Wajamirun Rumah itu Bilu Watil Indonesia Dalam bahasa Arab Ini soal ini Kita terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Mohon maaf Banyak sekali soalnya Harus konsentrasi Unik Al-Baitun Kabirun Wajamirun Bilu Watil Indonesia Dalam bahasa Indonesia Alim Rumah itu Bersih dan besar Bak Rumah itu Indah dan bagus Cim Rumah itu Besar dan indah Dal Rumah itu Asri dan rindang Mana Anakku yang Paling tepat Iya Rumah itu Besar dan Indah Kabirun Besar Jamirun Indah Berikutnya Nah Ini kita masuk Matari kelas 6 Tadi kelas 4 Dan kelas 5 Sekarang kelas 6 Titik-titik Rojakta Minalimadina Surabaya Rojakta Minalimadina Surabaya Bilamsi Kamu kembali Dari kota Surabaya Saya kembali Dari Surabaya Kemarin Kata kuncinya Disitu adalah Bilamsi Kemarin Berarti Ini adalah waktu Menggunakan apa Kata tanyanya Apakah Malah Hal Kam Kam Atau Mata Mata Apa Hal Apakah Kam Berapa Mata Kapan Ya Mata Kapan Kam Kembali Dari kota Surabaya Saya Kembali Dari kota Surabaya Kemarin Berikutnya Berikutnya Farhan Rizal Dhamir saya artinya saya yang menulis Kalau kata betah, kamu menulis Kata beth, dia perempuan menulis Silahkan nanti dibuka kembali materinya Atau bisa dari video nya Umi Nurul Berikutnya, dahab betu Nah, dahab betu ini menyimpan domir anak Masih punya ilmati Dahab betu inal madarosah ma'azumana'i Saya pulang dari sekolah Mohon maaf, dahab betu Saya pergi ke sekolah bersama temanku Nah, kalau anakku pergi ke sekolah bersama teman Apakah laylan malam, besobahan pagi Cimna haron siang, dalmasaan Jawabannya tentu saja, sobahan pagi hari Nah, berikutnya Umar, pelajarannya setelah sholat isya Apa yang dilakukan, berarti ini mencari kata kerja Alif, dakartu, bakdakaro, cimdakarti, daldakartu Nah, kalau dakartu ini adalah saya Padahal Umar disitu menyimpan domir dia Atau gua Berarti mana yang digunakan anakku? Ya, bakdakaro, umar Belajar, pelajarannya setelah sholat isya Berikutnya, titik-titik Minan naumi fisa'atirrobi'ah sobahan Minan naumi fisa'atirrobi'ah sobahan Dari tidur jam 4, sobahan pagi Apakah alif kumtu? Bak nintu, cim patahtu, daldakartu Dari tidur jam 4 pagi Kira-kira apa anakku? Apakah mau tidur? Apa bangun tidur? Ya, jawabannya adalah kumtu Saya bangun tidur jam 4 pagi Berikutnya, patimah Adarsal al-kurasati Patimah Pelajaran di atas buku tulis Kira-kira apa kata kerja yang tepatnya? Apakah alif kata bat menulis Atau bak masahat Atau menghapus Atau cim jala satsdudu Atau dalkomats berdiri Patimah Pelajaran di atas bukunya Mana anakku? Ya, jawabannya adalah Kata bat Patimah telah menulis pelajaran Pada buku tulis Ya, berikutnya Ya, kamilah Ditik-ditik rejati Bin Madinah, Jakarta Bil Amsi Ya, kamilah Rejati bin Madinah, Jakarta Bil Amsi Ya, kamilah Kamu pulang dari kota Jakarta Kemarin Ada kata kuncinya Bil Amsi kemarin Berarti menggunakan Mada Atau hal Atau kam Atau mata Ya, mata Jawabannya Berikutnya Titik-titik Faridah Risalah Bikur Fatil Muda Karoh Faridah Surat di ruang belajar Faridah Berikutnya 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 Bikur Fatil Muda 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 Apakah kamu pergi ke Jakarta pada hari libur Bikur Fatil Muda Bikur Fatil Muda Kata yang bergaris bawah Bikur Fatil Muda Bikur Fatil Muda Bikur Fatil Muda Apakah serigala Singa Kijang Atau kuda Bikur Fatil Muda Bikur Fatil Muda Atau sabaha Atau dohika Iya Jawabannya adalah Laibah Bermain Berikutnya Anti Titik-titik Al-majalah Amamal Baiti Masaan Kira-kira Mana yang tepat Semuanya mencari kata kerja Apakah korokti Apa laibati Atau salaiti Atau zakarti Ya Jawabannya adalah Korokti Kamu telah membaca majalah Di depan rumah Soleh hari Berikutnya Susunan kalimat yang tepat Adalah Nah disitu ada Ila Ada Baiti Ada Jati Ada Zurtu Ada Al-Ahad Ada Bil-Yawm Kira-kira jawabannya Iya Zurtu Ila Baiti Jati Bil-Yawm Bil-Ahad Saya mengunjungi rumah Kakekku Pada hari Ahad Nah berikutnya Laha Betu Ilal Mazra Adi Jati Wa Titik-titik Jati Fihar Kata kerja yang tepat Saya pergi Ke sawah kakekku Dan titik-titik Kakekku Di sana Di sawah Apakah Saatu Atau Saata Saati Saada Kalau Daha betu Berarti Saya Cari Demir yang tepat Disitu adalah Saat Saya membantu Kakek di sawah Berikutnya Susunan paragraf Yang tepat Dari di atas Yang pertama Yang Nomor 2 Yang Nomor 3 Caranya Untuk Menyusun paragraf Kita harus tahu Arti dari Tiap kalimat Yang pertama Saya Masuk Ke Sati Ilbahri Pantai Ancau Mohon maaf Yang kedua Rohal tu Ilhamadina Jakarta Maahi Saya pergi Ke kota Jakarta Bersama Saudaraku Dan yang ketiga Saya bermain Bersama Saudaraku Dan Berenang Di Pantai Kira-kira Mau nanya Tepat Iya Rohal tu Dulu Pergi Dulu Kemudian Baru masuk Ke Ancau Yang ketiga Baru Bermain Dan Berenang Ya Dua Satu Tiga Ya Anakku Demikian Tadi Banyak Sekali Soal-soal Yang kita Pelajari Semoga Di saat Kalian Sudah Tiba Waktunya UM Atau Ujian Madrasah Kalian Dimudahkan Oleh Allah Dalam Mengerjakannya Kemintaran Dan kerja Kerasa Kan Berarti Tanpa Doa Jalani Keduanya Biscaya Keberhasilan Ada Di depan Mata Belajar Bahasa Arab AM Asyik Mudah Menyenangkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh